Bisa ditunggu sebentar prosesnya berjalan Dan tidak lama kemudian proses pun selesai Oke, langsung aja kita preview Yes Nah, musiknya sudah tereliminir dah tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob, jumpa lagi di Agus Parawan saya channel Tutorial audio, video, foto, dan sekilas info Alhamdulillah bagaimana sobatku semuanya kabarnya Mudah-mudahan sehat selalu ya Kembali kali ini saya update konten di channel Agus Parawansa Untuk sobat semua tutorial audio Bagaimana cara menghilangkan musik pada sebuah lagu Menggunakan Lexis Audio Editor Nah, oke sobatku Seperti juga sobatku sudah ikuti dan simak Di video saya sebelumnya di channel ini Konten yang ini Yaitu bagaimana cara menghilangkan vokal Pada sebuah lagu Dan sekarang kita balik ya Cara menghilangkan musik pada sebuah lagu Gimana caranya? Simple banget Dan sebelum kita lanjutkan Terima kasih dulu untuk yang sudah subscribe Yang belum subscribe Boleh langsung pencet tombol subscribe Dan juga aktifkan notifikasi lonceng Supaya sobat tidak ketinggalan dengan update-update konten saya berikutnya Oh iya, sebelumnya Untuk sobat yang belum menginstal Aplikasi Lexis bisa dengan mudah di Playstore Yang linknya saya sertakan di deskripsi ya sob Oke, mudah-mudahan bisa membantu Langsung saja sekarang kita Misalnya kita sudah masuk di aplikasinya Kemudian kita punya lagu seperti ini Kita punya lagu yang ini misalnya ya Contohnya Nah, kita tinggal open Ya, kita preview dulu Oke, itu lagunya Kemudian kita bisa menghilangkan musik Dan menyisakan vokalnya saja pada lagu ini Mungkin untuk berbagai kepentingan Kita bisa menggunakan cara yang praktis ini ya Nah, caranya mudah sekali Kembali kita menuju ke titik 3 Di pojok kanan atas ini Kita klik saja di sini Kemudian kita masuk ke effect Di sini kita scrolling down Untuk mencari yang namanya fitur Remove accompaniment Atau dalam kurung cloud Yang ini Ya, kita klik dan masuk saja Di sini ada pop-up Bisa untuk melakukan pembelian Atau kita bisa langsung selanjut saja Di trial version ini Atau versi gratis ini Kita langsung bisa klik OK Dia akan langsung berproses sob Bisa ditunggu sebentar Prosesnya berjalan Dan Tidak lama kemudian Proses pun selesai Nah, bagaimana hasilnya? Oke, langsung saja kita preview Yes Nah, musiknya sudah tereliminir dah tuh Tinggal vokalnya saja Oke, dengan hasil seperti ini Kita bisa melakukan proses lagi Untuk menghaluskan Kita bisa memanfaatkan fitur yang namanya Equalizer Kita buka lagi ke titik 3 Pojok kanan atas ini Kemudian kita masuk ke effect Dan kita cari yang namanya Equalizer Atau equalizer Dan ini cuma contoh ya sob Sobat juga bisa men-setting Dengan memonitor lewat headphone Kita atur sesuai dengan Selera sobat masing-masing Misalnya dengan settingan equalizer seperti ini Dari frekuensi tertinggi Ya Treble Treble Sampai pada frekuensi suara terendah Yang disini Suara bass Ya Dua tuas di paling kanan ini Ya Itu semuanya dengan settingan seperti ini Kita langsung saja Coba preview Mana kira-kira yang bisa menghasilkan Suara lebih jernih Kalau dengan settingan seperti ini Kira-kira hasilnya kurang lebih seperti ini Sudah lumayan ya sob Kita tinggal apply Dan kalau sudah dapat hasil seperti ini Kita perlu men-normalize Dengan cara Kembali kita masuk Ke mode effects Mode effects Kemudian kita klik normalize Kita klik normalize Nah Dia akan kembali men-normalkan Gain dari klip audio ini Kita preview Satu proses air lagi Untuk bisa menghaluskan Lebih menghaluskan ya Di antara kevakuman vokal ini Kita bisa menghapus Atau bisa menghilangkan suara gemerincing Dari sisa kompresan suara musiknya Dengan cara Ya seperti ini Kita bisa Arahkan Garis pembatas Yang di depan ini Kita tempatkan di situ Di akhir Kata-katanya Kemudian Pembatas akhirnya Kita bisa majukan sampai ke sini Ya Di awal Kata-kata berikutnya Nah ini adalah bagian Akan kita hilangkan Coba kita preview Nah Cisit-cisit Ada suara semacam itu ya Nah itu Untuk menghilangkannya Kita masuk ke titik 3 Di pojok kanan atas Kemudian kita tinggal klik Silent Kemudian Override selection with silent Maka Bagian yang Kita batasin tadi Sudah benar-benar vakum ya Coba kita preview Nah tidak ada lagi suara Css-css Yang tadi Sisa-sisa Dari kompresan Suara musiknya ya Untuk proses berikutnya Kita lakukan hal yang sama Di bagian yang kedua Di bagian sini Sudah siap Ya Kita klik Titik 3 Silent Masuk Override selection with silent Silence Ya Kita gantikan dengan silent Ya maksudnya Oke Garis pembatas belakang disini Garis pembatas di depan disini Kita lakukan kembali hal yang sama Silent Override selection with silent Nah Dan bagian yang terakhir Garis pembatas akhir Garis pembatas awalnya disini Kita hilangkan Cerces-cerces Sisa suara musiknya Sisa suara musiknya Silence Override selection with silent Sudah terisi dengan Silent Sehingga kalau kita preview disinilah ya Hasilnya seperti apa Lebih clear ya sob Nah Berikutnya Sobatku juga bisa memanfaatkan Banyak sekali fitur Untuk memperhalus hasil Dari vokal Yang sudah kita proses ini Kita bisa masuk lagi Ke titik 3 Di pojok kanan atas Disini ada Effects Dan kita bisa memilih Apakah kita akan Setting equalizer-nya Supaya suaranya lebih jernih Atau lebih nge-bass Atau kita turunkan Treble-nya Kita berikan echo Kemudian juga kita bisa Berikan reverb Merubah menjadi robotik Dan lain-lain Demikian Kira-kira Yang bisa saya sharing dulu Di kesempatan kali ini Bagaimana cara Menghilangkan Suara musik Pada sebuah lagu Mudah-mudahan Bermanfaat ya Kita akan ketemu lagi Di konten-konten berikutnya Berbagai kebaikan Akan mendapatkan kebaikan Insya Allah Amin Wassalamualaikum And see you